Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Salwa dalam acara Salam Pramuka Selamat malam, nama saya Lion Riana Dari Lions Club Jakarta Sibubur Hari ini kami berkunjung ke rumah sakit PEM Untuk berbagi kasih dengan anak-anak pengita Thalassemia Karena ini salah satu fokus di Yayasan Lions Club Internasional Thalassemia ini bagian dari genetik Darah juga ya Jadi mungkin berkaitan juga dengan donor darah Jadi mungkin karena di Yayasan Lions Club Internasional itu Termasuk di dalam fokus, ke dalam fokus itu termasuk Salah satunya adalah penyita Thalassemia ini Di Bogor ini cukup banyak ya penyita Thalassemia ini Makanya kami dari Lions Club Jakarta Sibubur Dengan senang hati, sering berkunjung lah ke sini Jadi kunjungan yang seperti kami buat kayak legitimasi gitu loh Jadi kami senang juga berbagi di sini gitu Karena banyak anak-anak yang butuh perhatian lah Seperti tadi kita ngadakan hiburan ya Ada sulap, apa gitu Jadi kelihatannya anak-anak itu senang lah gitu Karena hari-hari mereka kan cukup padat ya Ada yang dua kali seminggu Kalau yang dia mayor katanya silahnya itu ya Itu dia harus dua kali seminggu Dua kali dalam seminggu dia harus donor darah Eh, transfusi darah di sini gitu Itu benar-benar membosankan banget lah ya Kasian juga ya Karena Thalassemia ini bisa dibilang itu Bawaan ya, bawaan genetik Jadi gak bakal sembuh ya Untuk total sembuh itu gak ada Jadi ya dengan cara gimana gitu Dengan cara mungkin bisa bertahan ya Untuk bertahan yang lebih bagus ya mungkin Ya, rajin transfusi dan makanan Ya, jaga fisik lah, jaga penyakitan lah Itu lah untuk yang bisa membantu Untuk bisa bertahan Karena bisa dibilang di Indonesia ini cukup banyak juga ya Sekarang penjuta yang Thalassemia ini Mungkin itu aja ya Yang saya bisa kasih ini ya Tadi mungkin kami dari Lensklub Jakarta Cibubur Hanya beberapa orang Karena itu yang ketua kami dari Jakarta Hari ini pengharangan datang Mungkin karena kesibukan lah Tapi pada intinya kami senang banget Bisa berbagi, berbagilah di tempat ini Mudah-mudahan di antara yang lain juga Kita bisa berbagi lagi Kali tidak untuk berbagi dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan Itu aja Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Selasa 20 Agustus 2024 Telah dilaksanakan upacara Hari Pramuka ke-63 Tingkat Kabupaten Bogor Yang dipusatkan di Stadio Pekansari Upacara ini dibuka oleh Kak Kuarcap Yaitu Kak Agus Ridho Serta jajaran pemerintah Kabupaten Bogor Dan Kuarcap Kota Bogor juga ikut turut menghadiri upacara tersebut Upacara ini dihadiri oleh para anggota Pramuka Yang berjumlah kurang lebih 50 ribu peserta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor Hari ini di Liga Kuarcap Kota Bogor Sudah ada pemenang Yaitu dari SD Cimahpar 2 Baik Pak Dian, apa yang Pak Dian rasakan dengan kemenangan ini? Silahkan Hari ini saya berbahagia Mengucapkan terima kasih kepada Liga Pramuka yang mengadakan kegiatan ini Kepada orang tua, kepada anak-anak semua Serta kocot dan luar biasa Hari ini kita terbalaskan menjadi juara satu di Liga Pramuka Semoga kita semakin sukses lagi Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Di sini ada Kak Meli, ada Kak Dodi, ada Kak Aldi. Kak Aldi, apa yang bisa Kak Aldi harapkan dari penanaman pohon ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Teti. Salam Pramuka. Tadi yang disampaikan Kak Teti betul, di hari Sabtu ini, kuacap Kota Bogor bersama Abdi Mas Kota Bogor, kemudian dengan andalan-andalan dan dengan peserta didik dan anak Pramuka, hari ini melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Salah satu program dari pengambilan masyarakat lingkungan hidup. Nah, harapan penanaman di lokasi Buker ini, kita berharap mudah-mudahan segera terrealisasi Buker Kuarcap Kota Bogor, agar anak-anak semua bisa melakukan kegiatan aktivitas di Buker Kuarcap Kota Bogor. Nah, tentunya ini menjadi penyemangan buat kita semua, gerakan Pramuka Kota Bogor, bisa menunjukkan memiliki Buker. Ya, Buker yang memang dengan fasilitas yang memang sudah lengkap, sesuai yang dianggapkan. Itu mungkin Kak Teti yang bisa saya sampekan. Kak Aldi bisa nambahin sedikit, silahkan. Ya, terima kasih Kak Teti, Kak Aldi. Apa yang diutarakan, kita untuk penanaman hari ini cukup lumayan. Terima kasih kepada DKKP yang sudah memberikan pohon kepada Komisi Pengabdian Masyarakat Kuarcap Kota Bogor. Mudah-mudahan yang kita tanam bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk anggota gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Kameli bisa nambah, Kameli, tentang penanaman ini? Oh ya, jadi inilah yang disebut dengan kegiatan gembira, kegiatan gerakan Pramuka, insan Pramuka dalam menanam. Terima kasih. Baik, terima kasih kami dari Pengabdian Masyarakat, Jaga dan Bencana. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hari ini saya sedang berada di SDN Cihelet untuk mengikuti kegiatan, sorry, untuk meliput kegiatan pelepasan peserta Raimuna Cabang, Kontingen Bogor Timur. Saat ini saya sedang bersama dengan Bindamping dari Kontingen Kuartir Ranting Bogor Timur. Boleh memperkenalkan diri secara langsung, Kak? Oke, nama saya Aksan Opel Jauhrak. Saya Bindamping dari Kuartiran Bogor Timur. Bindamping Putra, di tempatnya. Bindamping Putrinya siapa, Kak? Kak Tias, tapi lagi ada acara lain. Oke, Kak Tias. Jadi, teman-teman, kita sedang bersama dengan Kak Aksel. Kak Aksel. Eh, Kak Aksel ya? Sorry, Kak Aksel. Jadi, bersama dengan Kak Aksel, kita akan wawancara. Apa aja sih, Kak, persiapan yang sudah dilakukan dengan peserta dari Kontingen Kuartir Ranting Bogor Timur ini? Untuk persiapan, pasti kita mempersiapkan yang semaksimal mungkin gitu ya. Dari persiapan pribadi, persiapan berumpi, dan persiapan untuk penampilan nanti pada Raimuna Cabang gitu kan. Begitu pun, Kanira, kita sudah mempersiapkan dan kita ikut full gitu kan. Begitu punya soccer, melukis, apa, yang lainnya gitu kan. Kita sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin buat mengikuti dan berpartisipasi dan memeriahkan di Raimuna Cabang dan Kanira itu. Oke, siap. Dalam persiapan ini, sampai dengan saat ini, apa tantangan Kakak sebagai bindamping? Dalam mendampingnya dari mungkin proses persiapan, apa tantangan terbesarnya, Kak? Tantangan terbesarnya mungkin jadwal sekolah ya. Jadwal sekolah yang berbeda-beda, bangkalan A dan B itu berbeda, pulangnya berbeda, terus tugasnya berbeda gitu kan. Dan mungkin untuk menyatukan semua, apa ya, semua anggota gitu mungkin sedikit sulit itu tantangannya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyatukan gitu, walaupun berbeda jadwal kepulangan dan sekolah gitu. Mungkin Kakak-kakak semua pengen tahu nih, bindamping itu apa sih, Kak? Dan bindamping itu seperti apa nanti di kegiatan, dari mulai persiapan, kegiatan, sampai dengan pasca kegiatan, apa peran Kakak sebagai bindamping dalam mendampingi kakak-kakak yang ikut Raimuna Cabang ini? Oke, untuk apa ya, pengertian dari bindamping kan, pemindah-pendamping berarti kan, seorang pemindah yang mendampingi, mendampingi anak-anaknya gitu kan, dari mulai persiapan, hari hak, dan mungkin setelahnya gitu kan. Nah terus untuk peran yang utama itu tetap kita mendampingi gitu, dari persiapan keperangkatan sampai nanti ke pulangan gitu, dan tetap harus didampingi di perkemahan gitu, maupun kondisi apapun harus didampingi gitu. Karena walaupun mereka seorang perangkat tetap harus didampingi sekiranya oleh orang dewasa gitu. Oke, itu tetap ada di ini ya, dasar dari keperamukaan harus didampingi dengan anggota dewasa. Nah terkait dengan antusias nih, dari 1 sampai 100, berapa sih antusias peserta di kontingen Bogor Timur ini? Antusiasnya ya 9, menurut saya 10, 10-nya itu Bogor Timur. Wih keren, oke. Yang terakhir deh, apa harapan untuk kontingen Bogor Timur saat nanti kegiatan di Reimunacabang? Harapannya ya juara umum kita, di Kanira itu yang pertama, yang kedua kita bisa memeriahkan dan ya menggembarkanlah Reimunacabang gitu, itu harapan saya juga sih, gitu. Oke, semoga kegiatan yang lancar dan kontingen Bogor Timur sehat dan semangat dan juga juara. Oke, sekian dari kami, terima kasih banyak Kak Afsal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peramuka. Salam. Oke teman-teman TV Peramuka, cukup sekian salam peramuka kali ini. Saya Sawa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam peramuka. Selamat menikmati.